Anda masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa calon Presiden Award Urut 1 Anies Baswedan menyapa ribuan warga dan pendukungnya saat berkampanye di Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Anies menjanjikan lima program perubahan untuk Sumatera Barat. Menurut Anies, program setiap daerah tidak semuanya bisa diseragamkan dari pusat. Ribuan orang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengikuti acara yang diselenggarakan calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan. Teriakan, Anies Presiden terdengar di lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar. Di hadapan warga, Anies menebar lima janji untuk Sumatera Barat jika menang Pilpres 2024. Di hadapan masyarakat, Anies mengatakan jika program suatu daerah tidak bisa disamaratakan, melainkan harus mengikuti kebutuhan daerah. Untuk Sumatera Barat, Anies mengerpankan lima program yang akan diprioritaskan jika terpilih sebagai Presiden. Di antaranya revitalisasi jalur kereta api dan pasar, perbaikan jalan nasional, embarkasi haji, dan pembangunan stadion berstandar FIFA. Berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di Sumatera Barat, jangan disusun berdasarkan kemudahan bagi pemerintah pusat. Baru dibuat berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di sini. Jadi kami melihat beberapa hal yang ini bisa berkembang, bisa berkembang. Tapi ini salah satu yang kita bahas. Pertama adalah reaktifasi jalur kereta api yang ada di sana. Sementara itu, calon wakil Presiden nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, mengikuti konsolidasi Partai Kebangkitan Bangsa di Jalak, Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di hadapan belasan ribu kader dan simpatisan, Gus Mohaimin menegaskan, akan menolak pembagian bantuan sosial jelang pelaksanaan pemilu 2024. Tim TV One mengabarkan.